Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to Rucana Family Nah untuk weekend kemarin udah ngajak ke Kids Friendly untuk adai email live hari ini atau weekend ini Saya mau sedikit spill tentang skincare terbaru saya Kalau kalian tau ada DM yang masuk yang salpok sama video terakhir saya Nah untuk kalian bahas produk terbarunya dari Scarlett yaitu ini dia Ini dia produk terbarunya dari Scarlett Whitening Nah dua ini lagi hip banget, saya udah coba selama 2 minggu Nah produk terbarunya ini adalah Skin Smoothing Retinol Serum Saya akan sebut ini adalah Retinol Serum Dan satu lagi Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum Saya sebutnya nanti adalah Niacinamide Serum Dua-duanya ini, ini launching di Paris loh Walaupun launching di Paris tapi harganya affordable banget Jadi bener-bener oke banget Kalian tau kan pasti harganya Scarlett yaitu Rp75.000 aja Ini Rp75.000, ini Rp75.000 Kita akan bahas packagingnya dulu Yang pertama yaitu dari Retinol Serum Oke kita akan bahas untuk Retinol Serum Ini bentuknya seperti ini Pipetnya putih Lalu warnanya biru gini Dengan perpaduan dengan putih 15 ml Terus botolnya kaca ya teman-teman Nah ini teksturnya Dia putih gini Nah dia lebih ke milty Putih Ini putih milty gini ya teman-teman Tidak berbau apa-apa Di Retinol Serum ini Tidak wangnya apa-apa Ini dia Jadi ya Kalau Niacinamide Serum Dia warnanya purple gini Mirip-mirip kayak Acne Serum Tapi kalian akan bisa bedain Kalau kalian punya di rumah ya Nih ya saya udah abis Nah jadi untuk Yang Niacinamide Serum ini Sama Dia juga botolnya kaca Dan teksturnya tuh Lebih cair Kalau tadi lebih kental Ini warna putih Bening gini Kalau tadi milky-milky gini Putih agak-agak buteg gitu Kalau ini lebih ber Beraroma Tapi gak ganggu Ini enak banget Wanginya Oke teman-teman Kita lanjut Ke ingrediensnya ya Nah si serum retinol ini Mengandung Encasulat retinol Yaitu meningkatkan Proses regenerasi kulit Sehingga kulit mati Terangkat dan kulit Lebih cerah Yang kedua Dia mengandung Pomegranate ekstra Fungsinya yaitu Kayakan vitamin C Sebagai antioksidan Sehingga mampu Menangkal Efek negatif Radikal bebas Atau sinaran matahari Yang ketiga Dia mengandung Hexa peptide A Membantu meningkat Hidrasi kulit Mengandung Alantoin Membantu menghidrasi kulit Serta vitamin C Membantu mengurangi Hiperpigmentasi di kulit kalian Lanjut ke serum Nason mite Dia mengandung Nason mite 5% Fungsinya memperbaiki Skin barrier Anti-inflammasi Antioksidan Dan mencerahkan kulit Dan tanggungkan Membantu mempercepat penyumbuhan luka Serta semen Faktor ekstrat Menyamarkan bekas luka Dan mengurangi Fla hitam Lanjut ke Yang keempat Dia mengandung Kreatin Membantu menanakan kulit Dan menembakkan kulit 5 alantolin Membantu menghidrasi kulit Mempercepat penyumbuhan luka Dan memperbaiki Tekstur kalian Nah ini jenis kulit Yang perlu kalian Notice ya Jadi apa aja Sesuaikan ya Nah untuk yang Retinol Retinol ada Semua jenis kulit Boleh pakai Retinol Tapi untuk Yang usianya Yaitu di atas 20 tahun Nason mite serum Ini semua jenis kulit Dan mulai dari Usia 13 tahun ke atas Gitu Ini ya Yang bedanya Dari Nason mite serum Adalah Untuk retinol Itu busunya Dan bumil Nggak boleh pakai Ya Oke Lanjut ke Cara pemakaian Cara pemakaiannya Yaitu Untuk retinol Kalian Pakainya Hanya malam saja Kenapa Karena ini Cukup sensitif Ya teman-teman Kalian pakai Malam Teman-teman yang belum Pernah pakai retinol Pakainya pertama Adalah seminggu Sekali dulu Oke Nah Kalau misalnya Tidak ada Efek-efek Ataupun Sensitifitas terhadap Kulit kalian Breakout Atau apapun Jenisnya Kalian bisa mulai Seminggu dua kali Lanjut Kayaknya ini Tiga kali dalam Seminggu Misalnya Contohnya Senin Saya pakainya Terus Rabu Dan Jumat Atau Sabtu Boleh Ini pasti Kalau kalian udah pakai Retinol Siangnya Atau paginya Itu wajib pakai Seran Skin Nah Kalau misalnya Nason matte Kalian bisa pakai Setiap hari Pagi Dan malam Boleh Tapi Kalau misalnya Teman-teman Belum pernah Sama sekali Nyon matte Kalian bisa Pakainya itu Ya awal-awal Mungkin Malamnya dulu Atau paginya dulu Atau Jalan sesering mungkin Atau kita Selang-seling dulu Kalau misalnya Sudah Sering Pakai Kalian bisa pakai Setiap hari Pagi dan malam Oke Yang lanjutnya adalah Apakah boleh di layering Boleh Boleh banget Di layering Jadi gini Jadi gini Saya kasih rumus Agne Baru Nason matte Agne dulu Baru Nason matte Kalau kalian punya Di rumah Atau Blacklist Serumnya Blacklist Tau kan Yang warna pink Itu lanjut Nason matte Itu boleh Atau Nason matte Lanjut Ke Glow Tening serum Itu boleh Nason matte Terus Ke retinol Itu juga boleh Yang gak boleh Adalah Cuman Retinol Ke acne Pokoknya acne Ketemu retinol Jangan Oke Gitu Oke teman-teman Segitu aja Kalau misalnya Ada yang ditanyain Kalian bisa Drop komen Di bawah Nanti saya akan jawab Insya Allah Kan saya jawab Jangan lupa Juga teman-teman Bisa Follow instagram Saya Untuk Dapetin info terbaru Dari channel family Terima kasih banyak Yuk kita jalan-jalan lagi Ke satu tempat Untuk lihat Dima live hari ini Bersama Dengan Ruchana family Yang pasti tempatnya Untuk keluarga Ataupun kids friendly Jadi kalau misalnya Kalian ke Jogja Gak perlu takut-takut lagi Karena kalian sudah Sudah subscribe Terima kasih banyak Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Happy good weekend Oke teman-teman Lanjut a day in my life Hari ini Weekend ini Yang pasti Seperti biasa Saya akan lunch Di luar Bersama anak-anak Dan ini adalah Rekomendasi kami Ini favoritnya Anak-anak juga Karena mereka memiliki Tempat yang cukup oke Ini jalannya agak Gunjur-gunjur Gimana Pastikan kendaraan kalian Tetap sehat ya Tapi gak jauh dari itu Nah ini udah nyampe Parkirannya juga Cukup luas Yang pasti Namanya adalah Pengilon Letaknya di Jalan Sintar Nomor 8 Karamoko Sarihajo Kecepatan Kecepatan ngagelik di Sleman Seperti biasa Nanti saya akan Kasih link Kasih link Di deskript box Tempatnya Nah ini Masya Allah Jadi tempatnya Luas Seperti ini Selamat Melihat Berlari-lari Berlari-lari Melihat Anak-anak kita Kesana kemari Karena memang Kalau melihat Hamparan luas Sijo Rumput ini Mereka tuh Kayaknya pasti Pengen banget Untuk lari Nah Restoran ini juga Mengkedepankan Atau Mematuhi protokol kesehatan Seperti kalian lihat Kita disambut Dengan Dua tempat Cuci tangan Kanan dan kiri Dan juga Jangan lupa Dikasih Untuk Peduli lindunginya Nah ini Ruasanya Udah Seru banget Jadi mengusung Konsep berbeda Yang sangat Menarik perhatian Para Millenial Yang pasti Karena instagramable Jadi ini ada Asitektura Rustic Modern Kalau gak salah Jadi ini juga Area yang Outdoor nya Dari sini juga Kalian bisa masuk Udah keren banget Kalian bisa foto-foto Di setiap sudut Bisa foto Teman-teman Nah Assalamualaikum Ini ceritanya Dari pintu kanan Walaupun tadi Pintu yang tengah Juga kebuka Jadi lebih seru aja Nah ini Kalian bisa lunch Ataupun Makan malam Jelang malam Ataupun Di bawah Pohon Apa ini Namanya jeruk tipis Atau apa ya Saya lupa-lupa juga Dan Ini Yang pasti Ornamennya Super aesthetic Hingga meja Kursi Warna coklat Hangat Desain earth tune Benar-benar Bikin kalian betah Disini Jadi kesan Hominya Karena berbagai Desain teriol ini Menampilkan berbagai macam Tumbuhan Di berbagai sudut area Jadi kayaknya Menyatu dengan alam Gitu loh Teman-teman Yang pasti Panggilan cafe ini Menyajikan hidangan Yang nikmat Dari kebun lokal Yang serunya juga Cafe ini Menyajikan berbagai macam Makanannya Makanannya Super sehat Dan lezat Dengan harga Yang terjangkau Kenapa Karena Memang Makanannya Super sehat Super Super sehat Salat Buah Jus Semuanya Dan jangan Harap Kalian menemukan Saos sambal Saos tomat Disini Ini anak-anak Makanannya Sudah ready Ada Kids menu Juga Itu Benar-benar Bikin kita Gak perlu Bingung Buat mereka Makan apa Ini kita Bagi dua Karena memang Forsinya Bisa dibagi dua Teman-teman Nah ini Untuk menunya Kalian bisa Lihat-lihat dulu Ya Sampai jumpa Oke Sudah Lihat-lihat Sudah Ada gambaran Nah ini Menu Bapaknya Sudah Nyampe Itu Blend Tapi Kalau Nggak Salah Namanya Jumat Kita Tuh Dengan Salat Dengan Berbagai macam Makanan Sehat Benar-benar Rindu Banget Gadang Tunggu kita Akan Makanan Seperti ini Tapi Enak Benar-benar Harganya Juga Tunggong Kalian bisa Lihat Tadi Di Menunya Dan Tanamannya Ini Juga Dijual Teman-teman Kalian bisa Lihat Ada Teg-teg Ini Harganya Bisa Kalian Ambil Terus Tidak Bayar Nah Yang Saya Sudah Datang Ini Sesam Pif Kalau Nggak Salah Saya Tetap Pakai Nase Merah Semuanya Oke Buat Nyimakan Lain Punya Bapaknya Yang Tadi Juga Maaf Ya Agak Berantakan Bajanya Maklum Kalau Pergi-pergian Semana Anak Agak Berantakan Oke Kita Lihat Toilet 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 Yang Juga Super Bersih Dan Super Nyaman Nggak Perlu Khawatir Ada Satu Yang Pengen Saya Luar Biasa Kau Gumin Dari Restoran Ini Adalah Desain Musola Luar Biasa Bagus Nanti Kita Kesana Ya Ini Yang Pasti Kalian Lihat Dulu Dalam Yang Kanan Ada Orang Jadi Saya Gak Bisa Masuk Seperti Ini Fasilitas Ada Parkir Cukup Luar Tadi Kalian Misalnya Toilet Musolah Yang Kece Abis Wifi Spot Foto Instrable Ada Gazebo Ada Tamannya Luas Serta Tempat Makan Di Indoor Ataupun Outdoor Nah Tips Nya Adalah Kalau Misalnya Musim Panas Seperti Ini Kalau Kalian Bawa Anak Untuk Lunch Disini Mungkin Bisa Dipikas Sekali Dua Kali Karena Memang Cukup Ini Cukup Sedikit Panas Nah Ini Musolah Luar Biasa Jadi Cukup Sedikit Panas Usahain Saran Saya Agak Sore Sorean Mungkin Jam 2 Jam 3 Itu Enak Banget Kalau Kesini Bersama Keluarga Ataupun Anak Jadi Menjelang Sore Seru Banget Kesini Kalau Untuk Jam 12 Tenggo Bersama Anak Takutnya Cranky Tapi Kalau Anak Anak Udah Usia 12 Atau Di Atas 10 Tahun Biasanya Lebih Mengerti Tapi Kalau Bawa Bayi Itu Saran Saya Hindari Jam Makan Siang Disini Dalam Keadaan Musim Panas Tapi Kalau Misalnya Musim Hujan Seru Seru Disini Mau Lunch Mau Dinner Nah Ini Saya Ceritanya Musolah Luar Biasa Bersih Banget Saya Bingung Ini Tadinya Memang Spot Foto Atau Bangunan Apa Akhirnya Saya Kebelakang Masya Allah Ini Adalah Musolah Jadi Kalian Bisa Ikut Sholah Cur Dan Asal Disini Teman Teman Terima Kasih Kepada Pengelon Musolah Yang Luar biasa Lucu Banget Nah Segitu Aja Dari Channel Family Semoga Info Ini Bermanfaat Buat Teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Nanti Untuk Instagram Ataupun Tempatnya Ada Di Deskripsi Book Ya Teman Teman Terima Kasih Happy Girls Weekend Selamat Datang Di Yogyakarta Selamat Pelibur Tetap Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima